Hai assalamualaikum salam sehat bro ada permintaan bagaimana cara mengukur arus dengan multimeter sebetulnya ini dasar sekali tapi tidak apa-apa Oke saya gambar saja apapun rangkaiannya ini khusus DC ya Bro untuk AC sebetulnya sama saja tapi akan saya praktekan DC jadi ini misalkan sumber-sumber DC kemudian beban-bebannya nanti lampu saja dia akan saya jelaskan dahulu secara teori jadi untuk mengukur besarnya arus seperti ini di sini arus mengalir i atau arus kalian perhatikan bagi para pemula jadi untuk mengukur arus kalian bisa putus di mana saja bisa diputus di sini misalkan nih misalkan kalian putus di sini jadi kalian ukur antara pin ini dan pin ini atau kalian putus di sini kalian ukur pin di sini dan pin di sini kemudian kita akan bicara mengukur dengan digital misalkan yang meter-meter umum seperti ini karena meter-meter umum seperti ini ada dua pilihan mungkin ini yang bikin bingung jadi meter ini ada pilihan 20 miliampere maksimum 200 miliampere maksimum jadi bila mengukur arus menggunakan meter digital kalian kalau terbalik tidak masalah kalau yakin mengukur arus dibawah 200 miliampere kalian pilih 200 kalau yakin di bawah 20 miliampere kalian pilih 20 miliampere lalu bila kalian yakin mengukur di atas 200 miliampere kalian harus pilih modenya 10 ampere dan kabel ini harus dipindah ini jangan sampai salah jadi kabel yang positif ini kalian pindah ke pengukur arus seperti ini ini khusus arus arus di atas 200 miliampere paham ya Bro jadi bila mengukur arus di bawah 200 miliampere ini tetap seperti ini Oke kemudian misalkan kita mengukur arus di bawah 200 miliampere jadi cara pengukurannya misalkan rangkaian seperti ini ini sumber ini beban seperti yang saat tadi saya katakan kalian putus saja kemudian yang positif kalian hubungan ke sini yang negatif kalian hubungan ke sini tidak apa-apa terbalik-balik tapi nanti hasilnya yang benar nih saya tunjukkan pemasangan yang benar kalian lihat arah arusnya jadi positif yang arah arus masuk jadi positif kalian pasang di sini negatif negatif kalian pasang di sini misalkan terbaca 10 miliampere maka bila masanya benar seperti ini di meter terbaca 10 miliampere bila kalian masanya terbalik seperti ini Hai maka yang terbaca minus 10 miliampere paham ya Bro jadi untuk mengukur arus kalian lihat arah arusnya jadi arah arus masuknya di positif atau kabel merah Oke bila yang kalian bawah yang benar positif dahulu di sini kemudian negatif jadi pembacaannya set nilai yang sebenarnya bila ini terbalik pembacaannya ada minusnya Oke saya buktikan saja saya menggunakan ini saja yang umum saya akan tes red saja yang kecil dahulu ke Bro kalian perhatikan karena ini saya akan mengukur arus di bawah 20 mili ampere kenapa karena led ini tidak boleh di atas 20 mili ampere dan syaratnya tegangan harus di bawah 3 volt jadi akan saya set tegangan inputnya ini perhatikan jadi sekalian-sekalian belajar memahami harus Oke kalian perhatikan ini terlihat bro inputnya saya buat kecil dahulu ini yang panjang positif khusus led bro mulai menyala dan mulai menyala ke arus tidak terbaca karena ini minimum kalau tidak salah 10 mili ampere kalian tidak usah lihat modul di inputnya kita cek cara mengukur arus karena pertanyaannya itu oke saya tidak terlihat saya ganjal dahulu ini kan kecil sekali artinya arus di bawah 10 mili ampere karena itu kita set di 20 mili ampere Oke kita coba saja kalian perhatikan saya ambil yang kaki panjang yang positifnya kalian lihat jadi saya putus yang positifnya disini yang ini kemudian inputnya ini tentunya sebelumnya jadi negatifnya saya pasang nanti kita lihat saja hasilnya kemudian ini input positifnya kalian lihat harus terbaca 1,73 mili ampere paham ya Bro kalian lihat ini dibalik tidak masalah hanya minus saja atau saya balik sekarang saya balik saja jadi bedanya nanti ada minusnya Oke saya pasang terbaca saya minus paham ya Bro cara mengukur arus apapun jadi ini terkecil dan input ini belum terbaca kenapa karena meter ini minimum 10 mili ampere Oke sekarang akan saya coba yang sedikit besar Oke untuk modul ini dalam mengukur arus jadi yang kalian perhatikan adalah kemampuan meternya misalkan ini kita yakin diatas 200 mili ampere jadi meter agar tidak rusak kalian harus rubah yang positifnya ini ke tulisan 10 ampere saya pasang kemudian modenya pilihnya ke di 10 mili 10 ampere saya pindah Oke seperti ini kalian perhatikan yang merah positif ini positif ini positif ini negatif saya pasang yang negatif dahulu seperti ini artinya yang saya putus yang ini negatif saya pasang kemudian positif dan ingat bila harus di diatas 200 mili ampere kalian jangan lupa merubah positifnya karena bila tidak dirubah bisa rusak Oke saya pasang positif input di positif kalian perhatikan kemudian beban lampunya di positif beban yang negatif meter sang Wow terang sekali kalian harus mengerti benar atau paham benar besar arus yang diukur sebetulnya diukur sebetulnya kedua-duanya menurut saya sih pas sekali kalian lihat bedanya hanya sekitar jadi biarkan saja nih kenapa saya menggunakan kabel ini juga untuk mengukur arus lebih presisi daripada kita menggunakan kabel bawaan seperti ini kami bro dalam mengukur arus penggunaan kabel juga sangat penting agar hasilnya presisi dan kalian lihat bedanya tidak seberapa tapi kalian harus pahami kenapa berbeda sedikit ini jadi artinya dibawah bedanya hanya sekitar 4 mili ampere saya coba kecilkan tegangannya jadi saya rubah saja misalkan misalkan ini 100 jadi saya turunkan saja tegangannya Oke ini misalkan 100 mili ampere kita tidak tahu belakangnya berapa bila kejadian seperti ini kalian bisa rubah mengukur arus di 200 mili ampere maksimum jadi pilih yang ini Oke saya pilih karena kita yakin dibawah 200 mili ampere kita pilih 200 kemudian ini kita balikan ke awalnya seperti ini jadi bedanya kenapa kita menggunakan 200 mili ampere kalau mengukur dibawah 200 agar pembacaan lebih presisi jadi kalau kalian menggunakan dibawah menggunakan di mode 10 ampere tentunya tidak bisa membaca 10 100 komanya tidak terbaca seperti ini 1,2 nya terbaca sedangkan mengukur pada mode 10 ampere 1,4 ini tidak terbaca paham ya bro cara mengukur arus jadi kesimpulannya dalam mengukur arus kalian harus perhatikan besar arus yang kalian ukur berapa besarnya bila tidak yakin kalian harus menggunakan yang 10 ampere saja karena sangat aman jadi walaupun tidak terbaca kita tahu bahwa ini bekerja jadi seperti misalkan ini saja saya contohkan jadi untuk amannya memang kalian coba di 10 ampere dahulu jadi saya akan mengukur lampu LED yang harusnya kecil sekali menggunakan mode 10 ampere ini yang paling aman dahulu dalam mencoba ini sudah mode 10 ampere ya kemudian ini saya ambil positifnya saja yang penting lednya menyala misalkan ini saya coba naikkan kalian perhatikan ya sudah mulai menyala dan arus memang masih kecil kalian lihat bila di mode 10 ampere tidak terbaca tapi kalau bila seperti ini artinya sebetulnya ini sudah membaca arus tapi arusnya di bawah 10 mili ampere karena itu kita harus pilih pilih di mode 200 atau 20 mili ampere Oke mudah-mudahan kalian paham dalam mengukur arus terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh